Selamat pagi Bapak-Ibu yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan dalam acara pendatangan memorandum of understanding antara pemerintah Kabupaten Rokadil dengan Universitas Riau. Yang kami hormati, pelaksana tugas Ketaris Dera Kabupaten Rokadil, Bapak-Ibu Radis Hayat. Selamat pagi Bapak-Ibu. Selamat pagi Bapak-Ibu. Selamat pagi Bapak-Ibu. Selamat pagi Bapak-Ibu. ...dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Maka yang bertanda tangan di bawah ini, pemerintah Kabupaten Rokadil... ...dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunggu ini. ...dan didasari oleh keinginan bersama. ...dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunggu ini. ...dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunggu ini. ...dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunggu ini. ...dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunggu ini. ...dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunggu ini. Terima kasih. ...dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunggu ini. ...dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunggu ini. Kita utamakan tentunya upaya kita bersama menjadi nilai amal ibadah untuk menikmati terputus ini. Tahap kepasal kata ulang lain. Saya berharap dalam forum yang berhormat ini, apa syaratnya, ya Pak Seca ya, apa syaratnya kami cobalah. Nah, karena anak kami yang bukti pertama dari siapa banyak sekali ditanya untuk masuk ke daftaran di Universitas Riau ini, termasuk keguruan itu. Nah, mungkin dengan FOU kita lakukan hari ini, mudah-mudahan peluang yang gurunya kita buka, saya harap ini akan terbuka kembali pada hubungan kita, karena bagaimanapun Rokanilien itu adalah bagian dari Profesor Yaw. Anak-anak kita yang di Rokanilien juga bagian dari Profesor Yaw. Selanjutnya, bukan baru atau Profesor Yaw ini tentunya didukung dari kabupaten-kabupaten kota yang ada di Profesor Yaw ini. Inilah yang dapat kami sampaikan, demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati kita semua. Wabila kau pribadi daya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat-selamat pagi yang kita banggakan, Pak Bupati, Bukan hilir Pak Haji Suyato, Pak Bufati Sejjaan, Pak Suyarawan, Pak Asisten, Pak Sekiar, Bapak Pala Setafah Limah, setafah Ali, Pala Badan, Pala Dinas, Pala Kantor di lingkungan Kuwater Rokanilier, ke MOU perpanjangan MOU sudah sesuai dengan Rokadigir sudah berjalan beberapa buah yang lalu dan penjata itu sudah berakhir dan pada hari ini sudah tanda tangani perpanjangan MOU ini kampungnya kalau kita lihat foto sebelah sana Pak Suyano ada di Kapitol kalau saya di Kudung Putih nah ini antara Kapitol dan Kudung Putih sama-sama merikanya ini pergunaan dengan pendidikan guru ini ada Pak Atatkan dan mana Universitas Kiel dibangunkan ada kampus di di Rokadigir ya Pak Pak Bupatnya ada kampus BGSD Bidang di Kabupaten Rokadigir ini masih ada Pak Bupatnya masih ada Pak Duh jadi Pak Duh kan jadi tentu ini kembangan ini akan dapat kita kembangkan lagi di masa yang akan datang tentu sesuai dengan aturan perundang-undang yang yang berlaku dan setelah itu Pak Kudungan dan Pendidikan Pak Kudungan dan Pendidikan Pak Kudungan dan Pendidikan Pak Kudungan dan Pendidikan yang berlaku yang berlaku melaksanakan berbagai baik penelitian penyusunan kerjakan penyusunan berbagai rangka-rangka pembangunan yang mungkin akan dapat memperkenalkan program pembangunan yang sudah dicanakan dan tentu ini akan memperkenalkan kita akan dapat persenegi dapat salingmu misi dalam kita memaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat kita khususnya dalam dunia pendidikan ini termasuk pendidikan kami dengar di Rokan Indir ingin mendirikan juga Akademi Komunitas kami akan hukum itu sebabnya kami ikuti masyarakat tidak menyapa kami insya Allah tidak akan membantu itu dan terakhir kami bekerjasama dengan Kabupaten Nias Utara membuka Akademi Komunitas di bidang perikianan dan pelaburan dan sekarang sekian lagi dan malah di Rokan Indir juga banyak potensi-potensi yang dapat kita membangkan itu mungkin akan diturunkan ke dalam BPOE untuk lebih teknis lagi antar mungkin fakultas dan mungkin lembaga dan ini yang ada diusasnya dengan SKPV yang ada di Kewodan Kewodan mudah-mudahan yang baik kita ini berbagian amal kepada kita dan senang kesat berkait Allah semoga demikian lebih kurang memaham untuk pendidikan Assalamualaikum terima kasih